Ratu Kerang terkejut saat melihat siri putra doyung bersinar. Mereka berdua juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena dari kalung dan siri putra doyung itu keluar sinar berwarna biru. Setelah kejadian itu, putra doyung yang bernama Lentis ini langsung berenang ke laut. Namun dia berenang terburu-buru sambil membawa sebuah kotak keramat yang dalamnya berisi sebuah mantra. Lentis mengambil diam-diam kotak keramat ini dari samping singgah sana Ratu Kerang. Dia benar-benar excited banget buat buka kotak keramat itu. Pas dia buka, kotaknya tiba-tiba bersinar dan mendengungkan sebuah mantra. Mantra itu pun dihafalkan oleh Lentis, karena sebenarnya diam-diam Lentis ingin menjadi manusia dengan mengubah siripnya menjadi sebuah kaki. Malam harinya saat rembulan bersinar, Lentis duduk di sebuah batu di pinggir pantai. Dia melihat ke arah siripnya, dan dia akan mencoba untuk menyanyikan mantra yang tadi untuk mengubah siripnya menjadi sebuah kaki.